Perkembangan ekonomi global saat ini telah memasuki era baru, selain persaingan bebas juga ditandai dengan ekonomi digital. Menurut pendiri Lipo Group, Mohtar Yadi Indonesia harus bisa meningkatkan penguasaan teknologi digital agar dapat bersaing di era ekonomi global. Datangnya era digital, menurut Mohtar Yadi akan menggantikan secara menyeluruh era ekonomi yang sebelumnya didominasi oleh penggerak dinamo motor menuju chip komputer. Dalam kurung waktu 150 tahun yang lalu, setiap ekonomi itu tidak terlepas dari motor dinamo. Penggerak semua mesin itu adalah dinamo motor. Maka itu adalah ekonomi dinamo motor. Tetapi sekarang tidak demikian. Setiap devices itu, dalamnya itu chip. Chip itu artinya apa? Digital. Jadi kita masuk dalam satu era ekonomi digital. Kalau kita tidak memikirkan dan tidak memahami apa itu digital ini, kita ketinggalan. Kalau kita memahami digital, maka kita mempunyai daya saing yang kuat terhadap bangsa manapun juga. Seperti kita ketahui bahwa di Amerika, pada tahun 1971, ada seorang futurist namanya Elvin Toffield. Dalam buku pertamanya, The Future Shock. Dan tiga tahun kemudian, dia menulis buku yang lain adalah The Third Wave. Kedua buku ini menceritakan bahwa ada 10 perubahan. Salah satunya yang paling saya kesan itu adalah dari utara ke selatan. Apa artinya bahwa kekuatan ekonomi Amerika pada dulu, itu adalah di Detroit. Jadi pabrik baja, pabrik mobil dan sebagainya, semua di sana. Semua ekonomi larinya ke mana? Ke selatan. Selatan di mana? Silicon Valley. Itu adalah digital. Sebab dari tahun 1946, orang Amerika menemukan suatu teknologi, yaitu mikro-elektronik. Dan mikro-elektronik ini berjabat dua. Satu adalah ke digital, satu adalah ke analog. Analog memperkembangkan teknologi telecommunication system, dan digital mengembangkan komputer. Dan tidak lama lagi, antara digital dengan analog ini bisa menyatu. Itulah timbul yang dinamakan internet. Dan di situ, segala mesin dan sebagainya ini bisa dikontrol dengan secara... Terima kasih.